Bapak-Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, saat ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selama 40 hari setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada banyak orang dan kepada murid-muridnya. Awalnya Thomas tidak percaya harus ditunjukkan lubang paku yang ada di tangannya sehingga dia percaya. Dan kemudian setelah 40 hari, Yesus menyuruh mereka untuk ke Galilea. Karena itu kita akan membaca firman Tuhan di dalam kisah para rasul 1 ayat 6-11. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi kuri Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Katakan amin. Bapak ibu surat yang dikasih oleh Tuhan, tadi dikatakan murid-muridnya yang berkumpul di situ. Mungkin sebelum mereka bertanya, mereka sudah sepakat untuk mengajukan satu tema, pertanyaan penting dan krusial yang akan disampaikan kepada Yesus. Pertanyaan itu adalah, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu kondisinya orang Israel dijajah oleh Roma. Artinya mereka tidak merdeka, mereka harus membayar pajak kepada kaisar di Roma. Dan itu sungguh menyakitkan bagi mereka. Maka ketika dijanjikan oleh para nabi sebelumnya, Mesias yang akan datang, Juru Selamat yang akan datang, bahwa mereka memaknai Juru Selamat itu adalah seorang raja, seorang penguasa yang berkuasa penuh, yang memerdekakan mereka secara politik, secara kenegraan. Itu yang mereka inginkan. Maka mereka mengajukan pertanyaan, maukah pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebelumnya mereka sadar bahwa Israel itu memiliki raja-raja yang sangat hebat. Seperti Raja Daud, luar biasa, hebat. Demikian juga Raja Salomo, raja yang paling berhikmat pada waktu itu. Pada zamannya tidak ada raja dan ratu yang memiliki hikmat, kekuasaan yang dimiliki seperti Raja Salomo. Mereka harus datang meminta hikmat dengan membawa persembahan, baik berupa muru, kayu gaharu, emas dan lain sebagainya. Demikian juga ada Raja Asa dan juga Raja Yosafat. Maka mereka ingin untuk kerajaan Israel dipulihkan secara duniawi, secara politik. Memang kebebasan itu sangat penting, kekuasaan itu sangat penting. Karena saya orang Batak, maka saya cerita orang Batak. Ada tiga filosofi orang Batak, Hamoraon, kekayaan, Hagabeon, banyak keturunan. Maka orang Batak itu kalau dia sebelum kawin, dia akan selalu dikatakan pepatah dan petuah. Hendaklah kamu punya anak laki-laki 17, punya anak perempuan 16. Jadi totalnya berapa itu? 33. Jadi kalau anda orang menado mau kawin sama orang Batak, tanya dulu sama itu calon pengantin laki-laki, Bang, kita kira-kira mau punya 33 atau bagaimana ini? Mengapa banyak keturunan identik dengan pengaruh, identik dengan kekuasaan? Semakin banyak keturunannya, semakin luas pengaruhnya, maka semakin berkuasalah dia. Karena dulu siapa yang banyak anggota komunitasnya, maka dialah yang penguasa dan dia akan disegani daripada orang yang tidak punya komunitas. Kemudian filosofi yang ketiga bagi orang Batak itu adalah Hasangapun. Hasangapun itu artinya kehormatan. Orang itu pengen dihormati oleh orang lain. Bukan berarti gila-gila hormat, artinya menjadi terhormat. Memiliki kedudukan, reputasi yang terhormat. Maka jangan heran, kalau ada di ILC, yang anda saksikan itu pasti orang-orang, ada orang Batak lah. Bapak Ibu memang dari dulu sudah terlatih untuk beradu argumen itu orang Batak itu. Walaupun belum tentu apa yang diucapkan itu, itu sebenarnya yang dia pikirkan tidak. Berusahalah untuk membuat orang terpukau kira-kira demikian. Jadi secara umum memang manusia pengen itu Bapak Ibu. Termasuk ini orang Israel yang terjajah ini, mereka merasa tersiksa. Begitu pahit getir dalam penjajahan itu. Kita mengalami pernah dijajah oleh Belanda tiga setengah abad. Lama sekali. Dijajah lagi oleh Jepang tiga setengah tahun. Sakit banget, minta ampun. Maka kita harus merdeka. Dan ketika Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel, Yesus jadi penguasanya. Maka tentunya murid-muridnya ini semuanya akan menjadi orang-orang terdekat dengan dia. Menjadi ring satu dia. Petrus mungkin jadi menteri dalam negeri. Jakobus mungkin jadi menteri pertahanan. Lukas atau Matius menjadi menteri keuangan. Itu yang mereka pengen. Tetapi Yesus memperingatkan mereka, menegur mereka. Dikatakan di dalam kisah Rasul 1 ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Jadi murid-murid ini bertanya tentang hal-hal yang jasmani. Maka Yesus menegur mereka, menghentikan mereka untuk tidak melanjutkan lagi pertanyaan itu. Karena Yesus memang dari awal datang ke dalam dunia ini, dia membangun kerajaan sorga. Bukan kerajaan dunia. Kalau dia mau membangun kerjaan dunia ketika Yesus ditangkap Bapak Ibu, maka dia bisa meluluh lantakan prajurit-prajurit Roma pada waktu itu. Dan cara inilah yang ditempu oleh Petrus ketika Yesus ditangkap. Maka ada satu orang prajurit. Petrus menghuluskan pedangnya. Di pancung itu daun kupingnya. Putus, lepas. Berdarah-darah. Yesus melihat, Petrus, Petrus, sarungkan pedangmu. Karena orang yang mengandalkan pedang akan mati dimakan pedang. Diambil itu daun telinga, kemudian ditempelkan lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi sampai sejauh itu, murid-murid ini juga belum mengerti maksud dan kedatangan Yesus, Mesias itu. Karena mereka masih berpikir Mesias itu adalah Raja. Secara politik. Saudara, mereka memang berharap untuk kerajaan Tuhan. Tapi kerajaan Tuhan yang dimaknai oleh mereka itu berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jadi walaupun kita ini adalah warga dunia, tetapi kita ini menjadi warga kerajaan sorga. Menjadi duta kerajaan sorga. Kemudian ketiga, dikatakan tadi dalam kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini dalam bahasa lain disebut dengan dunamos, ledakan. Ada tenaga bukan dari dalam dirinya, tapi dari luar, yaitu dari roh kudus itu sendiri. Kuasa ini sangat penting. Seorang pejabat kalau tidak memiliki kuasa, dia tidak cakap menjalankan tugas pemerintahannya. Seorang tentara memiliki kuasa. Polisi memiliki kuasa. Hakim memiliki kuasa. Kepala rumah tangga memiliki kuasa di tengah-tengah rumah tangganya. Sangat penting. Dan kita ini adalah kuasa dari kerajaan sorga. Saudara, seorang duta. Kalau kita memiliki duta di Papua New Guinea, di sana ada kantor kedutaan. Walaupun kecil hanya 10 kali 20, tapi yang 10 kali 20 ini, kita memiliki kuasa penuh. Indonesia memiliki kuasa penuh. Orang luar tidak bisa masuk ke sana. Kalau ada orang Papua New Guinea yang mencuri handphone, kemudian dia masuk ke dalam kedutaan Indonesia yang ada di Papua New Guinea, polisi Papua New Guinea tidak bisa menangkap dia. Tidak bisa. Karena dia di dalam otoritas Indonesia. Kalau ada duta besar Indonesia di Papua New Guinea, yang melakukan tindak pidana, sehingga merugikan negara setempat, negara setempat tidak bisa menangkap dia. Yang bisa dilakukan adalah persona non grata. Pengusiran secara diplomatik yang akan ditujukan kepada Presiden. Supaya itu Dubes ditarik. Karena dia memiliki kekebalan diplomatik, kekebalan hukum. Hukum yang berlaku bagi dia adalah hukum negara asalnya. Bukan negara yang dituju. Maka begitu penting kuasa ini. Kalau tidak, duta-duta itu sudah bisa ditangkapi di negara lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekasih Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Jadi sumber kuasa kepada murid-muridnya dan termasuk kepada kita adalah roh kudus. Amen. Roh kudus itu adalah materai capnya. Itulah stempelnya. Jadi stempel anak-anak Tuhan itu adalah roh kudus. Kalau tidak ada roh kudus dalam diri anak-anak Tuhan, maka kehidupannya akan selalu mengecewakan. Akan selalu menjengkelkan. Akan selalu membuat orang lain akan hidup susah. Maka kita selalu berdoa, jangan sampai Tuhan mencabut rohnya dari dalam kita. Saksi. Tadi dikatakan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Di Yerusalem lingkungan setempat lebih jauh ke Judea. Yesus sendiri ditolak di Judea, Bapak Ibu. Kemudian melangkah ke Samaria. Samaria itu adalah warga kelas 2. Karena orang Yahudi atau orang Israel kawin dengan non-Israel, maka mereka itu menjadi orang-orang Samaria. Memiliki kelas 2 yang tidak diperhitungkan secara politik. Dan kemudian sampai ke ujung bumi. Apa pentingnya saksi? Saudara saya sudah 22 tahun menjadi hakim di pengadilan. Saksi itu memegang peranan penting. Seorang saksi wajib memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan untuk itu dia harus disumpah. Harus angkat sumpah. Tetapi Anda tahu, terdakwa yang dihadapkan di depan sidang tidak pernah disumpah. Maka terdakwa bisa berbohong. Ketika terdakwa berbohong, tidak bisa dijatuhi pidana. Karena tidak ada terdakwa berbohong. Dan banyak dalam kesempatan terdakwa itu selalu berbohong. Tapi kalau saksi berbohong, perhatikan baik-baik, kalau saksi berbohong, maka dia bisa ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Ancamannya 7 tahun penjara. Jadi saksi itu memegang peranan penting. Kita dimateraikan oleh roh kudus menjadi saksi, diberikan kuasa, dunamos kepada kita untuk memiliki keberanian menjadi saksi. Di mana? Di lingkungan keluarga kita. Di lingkungan pekerjaan kita. Di komunitas kita. Amin Bapak Ibu. Senangnya kasih Tuhan di mana saya berada, saya selalu membangun mesbah di tempat saya berkantor. Kita di Jayapura, setiap minggu kita ibadah di sana. Setiap hari Rabu di pengelian negeri Jayapura. Pendeta berganti-ganti. Pak Nobel sudah beberapa kali kutbah di sana. Kemarin pastor ganti-gantian. Waktu kami di Jambi, saya 3 tahun ini, kita juga bangun mesbah di sana. Dengan pengadilan tinggi, kita kumpulkan hakim-hakim pengelian negeri, dan di pengadilan tinggi kita bikin menara doa. Kita berdoa di sana, walaupun hanya di ruangan kecil. Dan saya sering diundang berkutbah. Saya mengkutbah hakim-hakim tinggi, yang senior-senior Bapak Ibu. Berat mengkutbah hakim-senior. Dan kami juga melakukan pelayanan bakti sosial kepada suku anak dalam. Suku yang terabaikan Bapak Ibu. Kami berangkat rombongan dari pengadilan tinggi. Melewati hutan rimbaraya. Puji Tuhan, kami ditangkap satu ekor babi hutan yang besar. Dipotong itu sama mereka. Kita selesaikan setelah selesai ibadah. Tapi sudah. 85 kilogram, satu kali makan. Karena di sana ada gereja kita, GBI. Yang 65 persen, jemaatnya adalah warga suku anak dalam. Asik luar biasa. Walaupun mobil kami harus mogok di tengah jalan karena kena lumpur. Di beberapa tempat juga, waktu saya ditarutung, saya diangkat menjadi wakil gembala. Rasanya berat. Tugas di kampung halaman. Yang berantem itu teman-teman satu marga saya. Nababan dengan Nababan. Di sidang pun kita damaikan mereka. Setelah sidang, kami pelayanan ke penjara. Terdawa kaget. Ini Bapak Hakim di ban sidang. Sekarang menjadi pembawa firman Tuhan. Kita khutbahi dia. Jadi karena itu begitu penting kita menjadi saksi di lingkungan kerja kita. Di pengadilan juga saya sering khutbah. Yang saya khutbahi anak buah saya paling berat. Pak Regar mengkhutbahi anak buah. Enak-enak aja kau ngomong, gak becusnya kau katanya kan. Bisik-bisik dia di belakang. Tapi karena kau ketua, didengarkanlah kau katanya kan. Ini kan berat itu. Mengkhutbahi keluarga juga berat. Karena kita ini kan orang sekuler juga. Maka kalau saya selalu khutbah, istri saya dan kedua anak saya waktu kami di Bekasi, itu mereka selalu saya bawa. Nanti habis khutbah akan kedengaran komentarnya seperti apa gitu. Kalau positif berarti mantap sudah. Lebih bagus dikoreksi oleh keluarga daripada orang lain. Kalau kalian Bapak Ibu, gak tau lah ya. Saya ngomong seperti ini kan Bapak Ibu tidak tau saya kan. Tapi istri saya kan tau. Sayang gak saya sama dia. Kalau saya tanya Bapak Ibu, pasti mengatakan, sayang kan kami pernah lihat di mal itu Bapak berdua gandengan tangan katanya. Tapi kan tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu. Jadi kita harus menjadi saksi dengan kuasa dari roh kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saksi ini gunanya apa? Untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Yesus yang adalah Allah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaannya sebagai manusia dia menderita dan taat sampai mati di Gayu Salib. Setelah dia mati secara manusiawinya, maka pada hari yang ketiga dia bangkit dan kemudian 40 hari berikutnya, kita peringati sekarang, dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan roh kudus, penolong yang memampukan murid-muridnya, yang memampukan kita. Dan benar, nanti pada hari Pentecostal juga, minggu yang akan datang, kita akan memperingati hari pencurahan roh kudus. Kita harus saksikan itu kepada banyak orang. Mengapa? Karena kita ini sudah menjadi warga kerajaan Tuhan. Maka kita harus menarik sebanyak mungkin orang untuk menjadi warga kerajaan surga. Kita ini menjadi duta-duta yang ditempatkan Tuhan di lingkungan kita, di pekerjaan kita, di komunitas kita, di Jayapura, di Wayena, di Abepura, di Dok 8, di Dok 9, di Dok 5, di Dok 4, di mana lagi Bapak Ibu? Di Hamadi, di Skow, di Sarmia, Kerom. Jadi itu tugas kita Bapak Ibu. Mereka akan menerima kuasa dari roh kudus untuk memberitakan Injil. Dan Injil itu tadi dikatakan mulai dari Jerusalem, di lingkungan kita. Kita harus menjadi saksi di lingkungan kita. Kemudian ke komunitas kita, melangkah lagi lebih jauh, ke Judea. Kemudian melangkah lebih jauh, ke Samaria. Tadi saya katakan Samaria itu orang yang tidak diperhitungkan. orang yang dimarginalkan. Dan kemudian sampai ke ujung dunia. Saya sangat bersyukur saya ada di Jayapura ini. Saya tidak pernah berpikir tugas di Jayapura. Sebelum di Jayapura, saya tugas di Kupang dengan istri saya ini. Saya pikir tempat yang paling jauh dari kampung kami adalah Kupang. Karena kami juga sudah masuk ke perbatasan di Moto Ain. dan kemudian perbatasan di Winnie. Saya pikir, wah ini sudah ujung Indonesia ini. Ke negara Timur Leste. Ternyata dikirim lagi ke Papua. Ada lagi ujung Indonesia paling timur. Bapak Ibu, dulu saya itu adalah pemalu. Saya harus jujur. Pemalu bukan pemuda masa lalu. Tapi benar-benar pemalu. Mengapa dulu saya pemalu? Karena saya minder. Mengapa dulu saya minder? Anda tahu orang tua saya itu petani miskin. Dan kemudian dia itu suka mabuk dan main judi. Tahun baru, Natal, dia akan mabuk. Kalau dia kalah main judi, dia lari ke Sibolga, lari ke kisaran. Kerjanya apa? Narik beca. Dan tidak pulang kalau tidak dijemput oleh mamak saya. Hebat itu bapak saya itu. Manjanya minta ampun. Jangan tiru bapak saya. Dan saya tidak meniru dia. Mamak saya ini kerjanya apa? Menjual tape. Cabut ubi ketelah. Kemudian direbus setengah matang, setelah kering dikasih ragi, dibungkus daun pisang, dimasukkan ke hirang, keranjang, dikasih di para-para. Tahu para-para? Para-para itu adalah tempat penyimpanan kayu api. Di bawah perapian, di sini ada kayu, dikasih di situ supaya cepat matang. Kalau sudah matang, tiga hari berikutnya, eh, biar telah langsung santap itu tape. Maka sampai sekarang, kalau saya pergi ke seagam mal, kalau istri saya belanja, saya pasti beli tape. Mengapa beli tape? Karena itu adalah pekerjaan rutin mamak saya dahulu. Seagam baru dibangun di Kerom, saya ikut juga ke sana, menemani Pak Bupati. Mereka ambil buah-buahan lah, anggur, ya kan? Kita ambil apa? Tape. Datang Bapak Bupati, eh, Pak Kitu aku ambil tape. Dengan tape inilah, saya diberangkatkan sekolah. Jadi saya harus selesaikan ini tape. Satu bungkus 10 ribu. Saya harus jujur. Jadi kondisi itu pada waktu itu, membuat saya minder. Kami tujuh bersaudara. Bayangkanlah itu. Dan kebiasaan buruk ayah saya, sampai kepada saya kelas tiga SMA, itu terulang. Tapi puji Tuhan, setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhanan Raja dalam kehidupan saya, pada tahun 1991-1992, ayah saya bertobat. Menjadi seorang hamba Tuhan, sampai kepada akhir hayatnya, bulan Agustus tahun 2021 yang lalu. Saya juga dulu sering gagal. Jadi dulu kalau saya di sekolah, disuruh tampil ke depan, ini kaki pasti gemetaran. Celana bisa basah, mohon maaf Bapak Ibu. Paling grugi saya dulu. Tidak percaya diri. Tapi kalau kemampuan, sebenarnya tidak terlalu rendah. Hanya mengungkapkan pikiran di hadapan orang, public speaking-nya tidak bisa pada waktu itu. Pokoknya paling minder lah. Tapi puji Tuhan, ketika saya mulai terjun di pelayanan, pelan-pelan, hal-hal yang negatif itu hilang, 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 hilang. Sampai dengan sekarang. Kalau saya pemalu, mana mungkin ada ketua pengadilan, tapi pemalu sekali. Ditanya juga tunduk-tunduk, mana mungkin, mana seperti itu. Harus angkat muka, kan begitu, angkat wajah. Amin, Bapak Ibu. Persoalan muka itu belakangan. Memang kalau dibanding dengan Bapak saya, saya jauh ketinggalan. Saya lebih identik dengan wajah mamak saya. Bapak saya itu ganteng, Bapak Ibu. Tapi kalau mamak saya, ya dengan saya lah. 11-12 lah dengan saya. Jadi dulu, kalau saya jalan dengan Bapak saya, ketemu dengan orang yang tidak kenal dengan saya, itu orang pasti bertanya, ini anak siapa? Padahal anak dia. Ya, itu anak saya katanya. Kok lainnya katanya? Saya sudah tahu kan, maksudnya kenapa anaknya ini jelek kira-kira seperti itu. Kok bisa lain dari Bapak katanya? Wah ini, saya sudah langsung membelingkan wajah melihat itu orang ini. Kenapa ini ketemu dengan orang ini seperti itu? Tapi Bapak Ibu, pelan-pelan keluar dari situ karena beta juga adalah gambar Allah. Kamu juga gambar Allah. Ima godei. Tuhan tidak sedang salah merancang wajah kita. Wajah kita unik di mata Tuhan. Masing-masing punya keunikan. Katakanlah kepada Tuhan, beta gambar Tuhan, karena itu beta harus menjadi saksi di mana beta berada. Amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kemudian yang keempat, Yesus naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di dalam Lukas 24 ayat 50, sesudah ia mengatakan semua hal itu dan mengatakan semua yang harus dikatakannya, ia memberkati mereka. Artinya sebelum Yesus terangkat ke surga, dia melepaskan berkat kepada seluruh murid-murid. Sementara ketika mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga, mereka terpukau dan terpaku. Tadi kita bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Saat ini juga. Tapi ini Yesus, pergi dia. Ia tidak dijemput pakai kereta, seperti Elia. Artinya Yesus naik sendiri dengan kuasanya, tanpa bantuan pihak manapun juga. Mengapa dia bisa naik sendiri? Karena dialah Tuhan, karena dialah yang berkuasa atas seluruh kehidupan. Dia berkuasa datang dari surga, masuk ke dalam kandungan Maria, yang perawan, dilahirkan di kandang kecil di Bethlehem Eprata. Kemudian dia melayani, taat menderita sampai mati, dan dibangkit. Kemudian ketika dia bangkit, kemudian 40 hari berikutnya, dia naik ke surga. Tuhan kita berkuasa, tidak memerlukan bantuan. Tuhan kita tidak memerlukan doa-doa kita. Justru dia yang berdoa syafat bagi kita, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Bapak dengan aku adalah satu. Itu doa dan kerinduan Tuhan kita. Kepada kita semua tubuh Kristus, tanpa terkecuali. Dan kemudian yang terakhir, dalam kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11, ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Perhatikan baik-baik, Hai orang-orang Galilea. Mengapa dikatakan hai orang-orang Galilea? Anda tahu bahwa murid Tuhan Yesus, Petrus dan Andreas bersaudara, seorang nelayan adalah orang Galilea. Ketika mereka sedang menjala ikan, Yesus memanggil mereka menjadi muridnya. Hal yang sama juga dengan Jakobus dan Yohanes. Dipanggil oleh Yesus di Galilea. Demikian juga seorang lewi pemungut cukai untuk menjadi muridnya dan juga Filipus. Mereka ini orang-orang Galilea. Tetapi perlu anda tahu, di dalam perjanjian lama, tidak pernah ada seorang pun Nabi yang datang dari Galilea. Mengapa? Karena Galilea itu adalah kerajaan Israel Utara. Di sana banyak dihuni oleh orang-orang Samaria. Maka orang-orang Galilea ini dipandang sebelah mata, dipandang rendah oleh orang Israel. Tetapi Jerusalem, levelnya lebih tinggi daripada Galilea yang sangat rendah. Artinya daerah yang hina, yang tidak diperhitungkan. Dari sinilah murid-muridnya datang. Penjala ikan, Simon Petrus, kalau ada penjala ikan dari pantai Hamadi, itu yang akan menjadi murid Tuhan Yesus. Itu yang akan menjadi duta. Maka orang-orang Yahudi, orang Parisi, orang Saduki, menganggap rendah ini murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tidak memiliki pengetahuan Alkitab. Karena yang cakap secara Alkitab adalah ahli tafsir Taurat. Ada orang Parisi, orang Saduki. Itu yang memiliki kelas yang tinggi. Dan mereka ini yang duduk dalam golongan Sanhedrin, sebanyak 71 golongan. Toko agama, toko adat, toko politik, bergabung dalam Sanhedrin. Dan itulah yang menjadi mahkamah agama, yang memutuskan perkara-perkara penting di dalam kehidupan orang-orang Israel. Maka malaikat itu berkata, hai orang-orang Galilea. Tuhan juga berkata kepada kita hari ini, hai orang-orang Galilea yang ada di Jayapura. Hai orang-orang Galilea yang datang dari si borong-borong, Derman P. Nababan. Yang tidak diberhitungkan dari kampung-kampung. Aspal tidak ada, lampu listrik tidak ada. Ke sekolah hanya naik sepeda. Mungkin engkau berkata, Pak Nababan, hidup saya miskin. Engkau dari Galilea. Engkau berkata, Pak Nababan, saya hanya SD. Engkau orang Galilea. Mungkin engkau berkata, Pak Nababan, keluarga saya sedang berantakan. Itu persoalan Galilea. Saya tidak dihargai. Itu orang Galilea. Tuhan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Yesus akan datang dengan cara yang sama. Dan ketahuilah, dia akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saya sangat tertantang dengan generasi muda, anak-anak muda ini. Saya melihat di kantor, di pengadilan, tingkap perceraian itu sangat tinggi. Kesalahannya di mana? Kau anak muda, harus banyak belajar. Menjadi murid Tuhan. Kalau engkau aktif memberitakan Injil, saya yakin rumah tangga mu akan diberkati. Tuhan akan memberiskan permasalahanmu, pekerjaanmu. Kalau kau lakukan tugasmu sebagai duta kerajaan Allah di mana engkau berada. Bapak-Ibu, saya mau jujur, kalau Anda bertanya kepada saya, Pak Nababan, alumni dari mana? Mungkin Anda berkata, berpikir saya alumni Usu Universitas Sumatera Utara tidak. Saya hanya alumni Mahusor, mahasiswa hukum sore. Yang pagi sampai jam 4 kerja di kantor, jam 5 sampai jam 9 malam saya kuliah, kuliah sore. Dan kemarin saya katakan IP saya itu hanya 2,83. Di bawah standar. Kalau Anda kuliah di Uncen, Pakultas Hukum, Anda lebih hebat dari saya. Saya gagal masuk perguruan tinggi negeri. Saya gagal masuk tantama. Kemarin saya ceritakan itu. Saya ceritakan juga sama Dan Satrol kemarin ketika dia datang berkunjung ke ruangan saya. Let call Bambang. Saya dulu mau masuk tantama. Tes kesehatan saya sudah gagal. Terpuruk, Bapak-Ibu. Banyak hal sebenarnya yang membuat saya sulit untuk maju. Apalagi kondisi orang tua saya dan ekonomi kami pada waktu itu. Tapi ketika saya mulai belajar untuk melayani dengan ketidakmampuan saya. Pada tahun 1991-1992 saya menjadi guru sekolah minggu. Kemudian saya diangkat menjadi koordinator Departemen Pemuda Remaja. Dari situ saya belajar. Saya meyakini firman Tuhan Engkau akan naik tidak akan turun. Pelan-pelan Bapak-Ibu. Kemudian saya menjadi ketua Gamki Rakan Angkatan Muda Kristi Indonesia. Dan puji Tuhan pada tahun 1998 saya tamat baru saya diterima menjadi salam hakim. Dan pada saat itu juga waktu saya kuliah menghusor saya terjun pelayanan di Lembaga Pelayanan mahasiswa Indonesia LPMI. Mungkin ada alumni LPMI di sini atau yang sedang aktif di LPMI. Waktu itu saya lakukan apa? Pada tahun 1993-1994 kami memutar film Yesus The Patient of Christ. Waktu itu pakai layar monitor layar tancap. Jadi dihaluh-haluhkan dulu bagikan selebaran dulu malam ini kita akan menyaksikan pemutaran film Yesus secara gratis. Hadirilah datanglah beramai-ramai datang orang ratusan orang Bapak Ibu kita putar film Yesus. Saya pemimpinnya pada waktu itu belum tahu berkotbah pada saat Yesus terpaku di salib kita hentikan ini film gambar masih nampak di screen saya tantang siapa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupannya maju ke depan saya akan doa saya doakan Bapak Ibu banyak orang tua diduakan padahal saya masih anak muda pada waktu itu dan kurus krempeng bayangkan Bapak Ibu dan Anda tahu untuk mengangkat semua peralatan film Yesus ini beratnya minta ampun kita kan tidak ada mobil karena harus bawa jenset juga kan tidak ada listrik kemudian peralatan peralatan film ini tapi Bapak Ibu saya menyaksikan dalam kehidupan saya belakangan saya sadari walaupun saya tidak mengerti apa-apa walaupun saya tidak pernah sekolah Alkitab apa yang bisa saya lakukan mengkotbah anak-anak sekolah minggu yang hanya enam orang Anda tahu anak sekolah minggu itu harus dijemput naik motor motornya apa Astuti Astria 73 dibonceng di depan tiga di belakang tiga supaya tidak berjatuhan dan setelah selesai dikotbahin Bapak Ibu harus diantar lagi kembali karena orang tuanya tidak mau mengantar jemput karena mereka memang orang-orang susah itu saya lakukan Bapak Ibu saya enjoy tidak dapat apa-apa tidak dapat peka saya enjoy Bapak Ibu hal yang sama dengan generasi muda malam minggu saya dimana ada di rumah Tuhan waktu malam minggu waktunya mertandang waktu kunjungan pacar ibadah pemuda dulu selesai ibadah pemuda baru beta jalan eh jalan naik becak becak dayung sampai disana kadang udah jam sembilan lewat wih itu cewek marah dengan beta kamu dari mana? dari gereja ngapain di gereja pasti kau dengan pacar-pacaramu disana oh tidak itu bukan pacar-pacar saya itu teman-teman saya minggu kedua saya datang minggu ketiga bapak ibu tahu waktu saya datang dia naik motor dengan seorang lelaki apakah itu pacarnya atau tidak saya tidak tahu motornya gede banget langsung naik itu cewek di belakang digas mereka pergi gitu saya ditinggalkan seorang diri seperti tiang bendera terpukau dan terpana melihat peristiwa itu anda tahu bapak ibu apa yang saya katakan sama teman saya waktu saya katakan katakan sama dia lebih cepat berpisah dengan dia lebih bagus karena ketika dia pergi akan ada yang antri kan begitu kan kan gambar Tuhan harus percaya diri kan begitu walaupun memang waktu itu uang tidak ada golongan satu pak golongan satu tahu gajinya berapa 52.800 kebetulan waktu itu cewek ini toke di medan toke kain dia punya los lah seperti di mal jayapura ini ada losnya satu di situ kain maksud saya mendekati dia wah ini cocok ini gaji saya 52.000 supaya nanti dapur tetap berasap harus cari dong pengun sandian kata orang batak tahu pengun sandian tempat bersandar jalan juga otak duniawinya waktu itu tapi ternyata Tuhan tidak ingin seperti itu jangan kau cari yang demikian nanti akan datang yang mantap sudah bapak ibu saya kasih Tuhan memang kita harus berani mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita amin jadi kalau saya ada di tempat ini sampai dengan hari ini semata-mata karena kemurahan Tuhan bukan karena kemampuan saya bukan karena saya pintar di kampus atau di perkuliahan hai kamu orang galilea hai kamu orang jayapura jangan bingung jangan hanya terpukau mandang ke langit sudah pergi dia jangan demikian pulanglah pulang ke rumah layanilah Tuhan saudara yang dikasih Tuhan Tuhan menegur mereka supaya mereka tidak bingung dia pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita Yohanes 14 ayat 2 di rumah bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu jadi tujuan yang pertama Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita jangan berpikir untuk membeli kayu gaharu jangan berpikir untuk membeli kayu dari jepara ukiran jepara untuk dibawa ke surga karena Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita di sana kemudian yang kedua dia pergi ke surga untuk mencurahkan rohnya bagi kita Yohanes 14 ayat 16 18 aku akan minta kepada bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu aku akan datang kembali kepadamu mungkin anda sudah anak yatim piatu sejak kecil ditinggal ayah dan ibu rasanya memang sunyi tetapi Yesus berkata aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu artinya dia menjamin penyertaannya proteksinya perlindungannya bagi kita setiap saat kemanapun kita pergi maka ketika kami datang ke Jayapura saya yakin Tuhan pasti menyertai kami disini walaupun satu minggu yang lalu istri saya jatuh pingsan di depan kantor datang seorang pace eh Bapak itu ada seorang caksa terkabar di depan saya lihat eh istri saya rupanya dia pingsan Bapak Ibu kami bawa ke rumah sakit Bayangkara sampai disana dirawat diperiksa oleh dokter tensinya tinggi tapi dia tidak mau nginap di rumah sakit Pak aku mau aku pulang ya sudah jumpai dokter kalau Bapak mau pulang harus tanda tangani surat pernyataan tidak bisa semerangan disini katanya ya siap saya tanda tangan tanda tangan kami pulang dia tidak akan bisa tidur di rumah sakit puji Tuhan sampai di rumah langsung sehat dia setelah kita berdua dengan teman-teman satu kantor pada datang semua karena pas sore pulang kantor Bapak Ibu tahu dua hari berikutnya eh saya juga yang terkapar terkapar kenapa diare satu malam Bapak Ibu tapi setelah saya pikir-pikir sekarang untung juga ini perut sudah akan agak kempes ini kan itu kan kemarin masih ini baju kancing agak mengintip setelah saya ke Jayapura ini 5 kg menaik badan saya luar biasa Jayapura ini enak sekali makanan disini jadi setelah diare kemarin kurang kayaknya ada 4 kg diberkurang ya puji Tuhan lah sekarang kan sehat bisa kotbah sudah dua kali Bapak Ibu Yesus menyertai kita senantiasa amin roh kudus menyertai kita memampukan kita dalam segala kelemahan kita dan yang ketiga Yesus naik ke surga untuk datang kembali aku akan datang kembali dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia jadi Tuhan kita akan datang kembali jangan sedih hatimu jangan tawar hatimu roh kudus senantiasa bersama-sama dengan kamu anak-anak muda mungkin engkau seorang gadis ditinggalkan pacarmu oh bersyukurlah kepada Tuhan katakan kepada dia bang lebih cepat kamu pergi lebih bagus karena beta ditemani oleh Tuhan oleh roh kudus amin wajah beta akan bercahaya dan akan datang kakak nyong yang lebih ganteng dua kali lipat daripada kamu lebih cepat pergi lebih bagus jangan sesali oh mengapa terjadi terjadilah jangan seperti itu seperti di kampung kami ditinggalkan pacarnya dia kawin dengan paribanya langsung minum racun dia ya disini tidak boleh ada seperti itu anak-anak muda anak-anak gadis majulah dalam Tuhan layanilah Tuhan jadilah duta Kristus dimanapun engkau berada